Halo semuanya, balik lagi sama gue Remora and here we go again on Shizu Oke teman-teman, kali ini kita lanjutin lagi Shizu kita dan di episode kali ini kita akan ngebuat satu exhibit lagi Untuk melengkapi exhibit hewan kita yang ke-10 kali ya, 10 sih Nah, hewan yang ke-10 tapi ini episode-episode udah ke-11 ya teman-teman untuk seri Shizu Jadi di episode 11 ini kita akan membuat exhibit yaitu exhibit dari reticulatet girafe ya Reticulatet girafe itu adalah jerapa Nah, kalian tau kan jerapa, kalau ada yang bilang gak tau jerapa, kalau ada yang gak tau jerapa, waduh Waduh, 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 tapi gue yakin semua tau lah Kecuali anak bayi baru, mungkin umur 2 bulan baru gak tau jerapa ya Harus perlu diajarin lagi Oke 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 Lewat 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 Nah, untuk exhibit kali ini disini gue ngebuatnya masih di area yang sama sih sebenernya di area sebelumnya Yaitu di satu area yang masih sama berdekatan juga dengan area bakterian camel Ini hadapan-hadapan aja sih karena kan disini nanti bakalan jadi satu area yang bakal jadi area afrikasi Nah, makanya itu disini ya kalau gue bilang bisa jadi area khusus hewan-hewan desert atau gurun ya teman-teman mungkin Seperti yang gue bilang tadi lebih ke arah ya afrikasi Dan exhibit kali ini tuh untuk hardshelternya disini gue bikin yang gede Nah, untuk hardshelternya yang kalian lihat saat ini ini adalah bagian hardshelternya ya teman-teman Nah, dan untuk bagian hardshelter ini itu ya gue bikin sedikit lebih besar Karena di dalam ini nanti bakalan ada untuk habitat bidding buat si jerapa Terus ada juga untuk area pemantauan jerapa-jerapa Makanya disini agak sedikit lebih besar ya teman-teman untuk exhibit hardshelternya Exhibit maksudnya untuk hardshelternya Karena kalian tahu lah ya jerapa itu jangkung banget dan gede dan juga lehernya panjang Jadi ya nggak mungkin kalau kita bikin hardshelter yang kecil ya nggak bakalan muat nanti Kalau bangunan shelternya itu mungkin hanya seukuran 1 blok atau 1 meter ya Seenggaknya ya mungkin 2, nggak sih 3, 4, 5 blok, 5 meter sih bisa lebih Kalau misalkan ya memang keperluannya lebih jerapanya lebih besar mungkin bisa lebih besar lagi Soalnya ya kalau nggak kayak gitu ntar nyangkut kepalanya ya kan Kasian kalau nyangkut kalau kependekan itu hardshelternya Jadi kita bikin tinggi menyesuaikan mungkin dia tingginya 1 meter lebih tinggi Ketimbang tinggi dari jerapa itu sendiri teman-teman biar nggak nyangkut ya Biar nggak kejedok kepalanya But it's already ok guys ya Jadi disini gue cuma bikin sesuai dengan apa yang gue bayangin aja ya Dan gue juga bikinnya sebisa mungkin supaya nggak ribet-ribet amat ya Biar kalian juga bisa ngikutin, kalian juga bisa ngelihatin, bisa jadi inspirasi juga buat kalian Dan kalau kalian misalkan merasa kebingungan Kalau misalkan kalian ada sesuatu yang nggak tahu tentang planet Su Kalian boleh nge-DM gue di Instagram Juga kalau kalian misalkan punya sesuatu hal yang baru di planet Su Atau mungkin ada info atau mungkin apapun itu Itu kalian boleh DM gue di Instagram Kita bakalan coba nyelesaikan Kita bakalan coba ngebahas Dan ya mungkin kita saling cari informasi Saling bertukar informasi dan ya apapun itu ya Contohnya kayak kemarin di Instagram Remorik Disitu gue kebetulan buka-buka story follower-follower kan teman-teman di Instagram Ya kebetulan gue lihat satu tempat dimana dia lagi berkunjung ke Sukabumi ya teman-teman Itu namanya apa ya kemarin ya kalau nggak salah ya Dia pergi ke Spark Forest dan ya jujur gue baru tahu ternyata ada tempat kayak gitu ya tempat keren kayak gitu Kayak aviary gitu teman-teman terarium atau aviary 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 sih sebenarnya menarik dan itu jadi inspirasi dan ide baru lagi buat gue sih Dan ini sudah terekam di otak gue jadi mungkin someday kayaknya bisa dijadiin ide untuk bikin exhibit atau mungkin satu blueprint mungkin ya di planet zoo Menarik sih keren Oke guys jadi mungkin gue nggak cerita banyak-banyak sih tentang info exhibit kali ini Kayaknya kalian udah pada tahu juga jadi kalian mungkin nontonin aja Ada proses buildnya dan juga kalian bisa langsung jump out ke real time nya juga bisa pokoknya terserah kalian gimana nyamannya kalian aja Oke guys see you the next part and happy watching Sub indo by broth3rmax 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 bahwa dua meter lumayan besar juga ya oke di sini kita bakalan kasih jirave jirave retikulated giraffe vok gimana nih waduh mnopqr nah ini dia oke retikulated giraffe kita select advertisement nya nah select advertisement nya ini harus di pintunya nih guys nah itu dia oke satu udah kita kita kasih di sebelah mana lagi ya yang banyak pengunjung lewatin Oke di sebelah sini terkasih di sebelah sini kira-kira di sini bagus kayak di sini kali ya Oke atau kita kasih yang kecil aja di sini ya Oke kita kasih yang kecil aja di sini keren udah ada yang besar di sana retikulated giraffe V nice bersatunya kita bakalan coba kasih di sebelah sini lagi nih guys karena kebetulan sini banyak banget orangnya nah mantui mantap 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 wih jerapannya lagi minum guys hahaha kita dia lagi minum di sini sambil jongkok ya ini ya kelihatannya sepertinya dia jongkok sih itu kalau kayak gitu gayanya berarti dia jongkok sih di sini ada tiga ekor nah jerapa yang pertama nama di sini namanya Aisha 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 dan atuannya dan satu ekornya dimana nih Halo di Oh ini disini satu ekornya di sini namanya nativa Wow apakah betina semua masa betina semua sih kok namanya nama betina semua ya di sini Oh atuannya ini di jantannya nah disini teman-teman di sini menariknya ada tempat untuk buat apa ya namanya ini kasih makan gitu kan nah ini biasanya tempat buat ngasih makan jerapa ya Jadi kita bakalan naik di sini terus kita bakalan ngasih makan dari sini Oke nice wawawawaw yawaw disini banyak orang ini teman-teman dan disini jerapanya juga udah pada ngumpul mereka lagi makan di eh ini ya tempat makannya ini nah ini namanya suspended high grazer feeder nah wewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe masing-masingnya kan Wih lagi makan dong nah nih jadi dirapa ini exhibit itu berseberangan dengan exhibitnya dari Kemal ya teman-teman di Untapunuk 2 nah nanti di sebelahnya kita coba bakalan bikin lagi something exhibit mungkin kayaknya common osterik ya common osterik karena di komentar komentar di video sebelumnya itu ada beberapa yang bilang Bang bikin agak exhibit common osterik dan juga ya mungkin hewan-hewan dari Afrika ya kemungkinan kaman osterik sama wartok ya teman-teman nah terakhir nanti kita bakalan coba bikin exhibitnya hingga ya karena disini belum ada singa atau harimau nanti kita coba bikin nah mungkin harimau Himalayan sih Himalayan harimau harimau bengal harimau kebengal woi segera banyak super duper tinggi tuh ya kan syukur barirnya tuh ada penghalangnya gitu kalau enggak dia bakalan bisa keluar nyaplok kepala orang ya kan bahaya nah disini kan udah banyak orang itu menunggu ini kayaknya satu sekolahan ini guys ini dari sekolahan mana ini kira-kira ya nih pada lucu sih nih kayak ngumpul gitu kan satu rombongan gitu kayak tur 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 anak sekolahan gitu di kebun binatang nah ini kan udah banyak nih kita coba fasilitasin dengan kasih tempat duduk ya teman-teman di sini biar nggak capek mereka kita coba kasih bangku-bangku nah bangku-bangku ini kita coba kasih yang model-model afrikan kali ya nah ini model afrikan nih duduk situ ya duduk tuh beri kasih tempat duduk jadi enak kan lihatin itu apa ada yang kebelet pipis kasihan ya di sini nggak ada toilet emang belum dibikinin toilet nanti ya sementara ini belum ada toilet jadi disini cuman jalan-jalan doang tuh kan langsung didudukin coba kita lihat dulu enak nggak pemandangan ini dari sini Wah ternyata bagus guys bagus pemandangannya dari sini jadi kalau capek keliling-keliling di area Afrika nih ini bisa dudukkan hahaha tapi kita nggak boleh lupa juga kita coba kasih tempat sampah juga jangan cuma tempat duduk tapi tempat sampahnya enggak ada nah kan biar enak jadi bersih-bersih lingkungannya bersih areanya tidak ada sampah yang berserah karena disini kita coba kasih satu orang penjaga nih teman-teman di sini kita kasih kartek robot bersih-bersih di sini Oh iya hipernya oke pernah udah ada ya yang belum ada tuh veterinerinya ya sama tunggu bentar ya veterineri mekanik sama oke satu itu edukator-edukator nggak perlu sih kalau dijerape sekuriti sekuriti sih disini kita perlu kasih sekuriti Nah untuk di mekaniknya ini kita coba atur dulu biar dia bertugas di area sini ya teman-teman kita coba atur work zone areanya nih eh work zone area kita tambahin nah kerja disini dia dia punya dia ngawasin daerah sini ini tanggung jawab dia nih tanggung jawab si mekanik di daerah sini mekanik yang tercapita posibli duit work zone setup sasara bagaimana buat kita kembali dulu ke area African Giraffe tadi nah tempat duduk sudah ya terus kemudian di sini kita nggak perlu kasih tempat duduk karena di sini biarin aja orang jalan jalan weh ada anak untai ada anak unta berenang guys sepertinya dia pengen nyoba berenang melintasi area ini Apakah dia berhasil tuh banyak unta yang pengen kabur Kenapa ini pengen terjadi sih kalian yang tertekan ya di kandang kemungkinan ini ada 12 di sini Aduh kenapa sih emergency capture Oke emergency capture semua ini move jangan memang di air dong nah udah udah balik semua kan udah balik semua aduh ini lagi di sini satu nyasar nyangkut dia disitu ya Nah di sini untuk terendistribusinya di sini terendistribusinya di sini untuk spesinya ya teman-teman spesinya cukup luas di sini ada 2223 meter persegi nah yang terpakai spesinya itu 1970 1970 meter persegi terus kemudian di sini untuk adult populationnya udah cukup ya ini sudah cukup lumayan ada tiga ekor di sini mungkin bisa sih empat atau lima ekor asosial grupnya yang sudah cukup terpenuhi Nah sekarang kita lihat ada tamu nih USB ada tamu spesial visiting player nah ini ada USB disitu habitat clean list diseases banyak sekali bermasalahan kebersihan ya hmm terus kita coba terus sekarang kita coba lihat untuk toys enrichmentnya ini teman-teman di sini spesies toys enrichment kita perlu kasih toys enrichment lagi karena di sini dia masih kurang spesiesnya kita coba kategorasi grafid dan Oke kita coba kasih sprinkle biar nggak panas-panas amat kan di sini biar makin semriwing dengan adanya sprinkle Oke nah sekarang kita cek lagi ini apakah sudah Oke sudah ya teman-temannya 165 dari 121 disini lagi asik cuy duduk tidur mantep nggak sia-sia akan masuk ke kebun binatang bayar mahal-mahal lihatin atraksi jerapa yang sedang tidur terlipat gini ya wah elastis banget luar biasa fleksibilitas tubuhnya ya guys ya oke teman-teman dan pekerjaan eksibit jerapa kita sudah selesai so semuanya pekerjaan kita sudah selesai untuk bikin eksibit dari retikulator giraffe selanjutnya kita kemungkinan bakalan bikin eksibit kaman ostrich seperti yang gue bilang tadi disini dan babi wartok ya disini jadi ada dua hewan tambahan dan terakhir nanti disini kita bakal bikin area bengal tiger lion dan leopard jaguar ya Nah kemungkinan di sebelah sini Oke teman-teman jadi untuk episode kali ini selesai sudah kita bikin enclosure nya kita bakalan lanjut lagi di next episode untuk bikin selanjutnya bikin bikin selanjutnya kita bikin enclosure selanjutnya so stay tune in my channel sampai jumpa di next episode gue remora bye 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 ya kita selamat menikmati selamat menikmati